Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Jumat siang 11 Januari 2013. Munculnya nama Roy Suryo menjadi kejutan, karena sebelumnya Ramadan Pohan dan Saan Mustafa sempat disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Penetapan Roy Suryo sekaligus membenarkan pernyataan beberapa kader demokrat, bahwa kursi Menpora adalah jatah partah demokrat. Kepada yang tersangkutan, saya pandang cakap untuk mengembang tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya juga sudah mempertimbangkan integritas dan kapasitas yang tersangkutan untuk menjadi Menpora. Kepada yang tersangkutan, telah saya lakukan interview, serta fit and propertests didampingi oleh Wakil Presiden dan para Menteri terkait, dan hasilnya baik. Dengan demikian, sekali lagi setelah memutuskan yang bersangkutan untuk menggantikan Saudara Andi Malarangun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Roy Suryo akan dilantik pada selasa 15 Januari mendatang, bersamaan dengan pelantikan dua pejabat baru di Kementerian ESDN. Penetapan Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengundang perdebatan di kalangan masyarakat. Sekali lagi itu kan hak prerogatif Presiden ya, tetapi kayaknya kompetensi yang dia miliki itu tidak ada, dan barusan juga saya baca di sosial media, di berita, di internet, dia sendiri mengakui dia tidak punya kompetensi, jadi seharusnya dia gentle kalau dia ditunjuk sebagai Menpora, dan mengakui tidak punya kompetensi, ya tolak saja. Ya saya sih kayaknya kurang setuju ya, karena dia kan ahli telematika gitu kan, kayaknya sih bukan bidangnya olahraga sih kurang cocok. Kurang sih ya, bisa kan bukan porsinya ya, maksudnya bukan bidangnya dia, bukan di bidangnya dia. Iya sih kurang, kurang set aja. Dia bukan ahlinya soalnya. Tugas Menpora baru tidak mudah. Mulai dari kasus hambalang, memperbaiki prestasi olahraga dan menyelesaikan konflik di PSSI, diharapkan bisa segera tumpas. Pertama adalah pembendahan mendasar mengenai struktur keolahragaan ini, sehingga tumpang tinggi antara kemenpora, koning, terus kemudian indi olahraga, cabang olahraga itu bisa berselesaikan. Dengan demikian maka ada satu gambaran prestasi yang bisa diraih. Kepengen ini aja supaya lebih maju olahraganya, dan lebih tambah semangat aja anak-anaknya. Kaisurio merupakan mentora ke-11 di Indonesia. Kadar Demokrat ini menggantikan Andi Alifian Malarang, yang mundur awal Desember tahun lalu, setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hambalang.